Pernikahan ini tidak bisa menikah itu tidak ada kerjasama, harus ada kerjasama dalam pernikahan, itu yang akan saya bahas pada hari ini. Dalam pernikahan harus ada kerjasama, kerjasama dalam hal apa? Ada empat hal yang ingin saya bahas. Poin pertama adalah kerjasama dalam bantu-membantu untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau nanti sudah menikah, harus ada kerjasama dalam empat hal kalau ingin mewujudkan pernikahan kita menjadi pernikahan impian. Pertama adalah kerjasama dalam bantu-membantu menuju pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Kedua, kerjasama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Tidak bisa istrinya doang yang menunaikan hak, yang melaksanakan kewajiban. Suaminya tidak, tidak bisa. Jadi harus kerjasama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, harus ada kerjasama untuk saling menghebatkan. Suaminya itu harus saling menghebatkan, bukan suaminya naik terus, istrinya makin terinjak-injak, tidak bisa. Jadi kerjasama itu adalah saling menghebatkan. Kerjasama untuk, pernikahan itu adalah kerjasama untuk saling menghebatkan. Yang keempat, pernikahan itu adalah kerjasama untuk saling memupuk cinta dan terus bersama hingga ke syurga. Jadi selalu harus ada kedua-duanya. Tidak bisa perempuan sendiri yang cinta, terus laki-lakinya enggak atau laki-lakinya yang kecintaan, istrinya enggak bisa. Jadi harus ada sempat kerjasama. Baik, kita akan membahas pada hari ini satu persatu. Pertama, rumah tangga itu dalam menuju rumah tangga impian sekenal wa ta'ala rahmat harus ada kerjasama. Yang pertama, kerjasama membantu dalam menuju kebaikan dan juga kemongkaran. Dalilnya ada dalam surat Tawbah ayat 7-1. Bagaimana Allah s.w.t. berfirman, Ya, jadi orang-orang yang beriman, kata Allah s.w.t. laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Laki-laki tolong perempuan, perempuan tolong laki-laki, istri tolong suami, suami tolong istri. Ya, jadi ini bermakna global sahabat sekalian. Tapi kalau kita mau ayat ini mau kita masukkan di persempit, di pernikahan, berarti suami tolong istri, istri tolong suami. Walaupun ayat ini global ya. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, yang baik-baik. Mencegah dari yang mungkar. Mereka mendirikan salat, mendirikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, juga ada perintah untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dalam ammar ma'ruf ma'i mungkar. Apa kata Allah s.w.t. dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Contoh. Contoh. Tanpa menyebut nama siapapun. Melihat pasangannya, contoh ya. Narkoba misalnya. Misal, ini contoh ekstrim. Tanpa mengaitkan dengan siapapun ya teman-teman sekalian. Ini termasuk apa ini? Ini, Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan pasangannya ikut-ikutan. Ketika mengetahui misalnya istrinya atau suaminya narkoba misalnya. Jangan ikut-ikutan. Justru harusnya, Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau ikut-ikutan berarti masuk dalam ayat ini. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Misal. Contoh lain. Suami misalnya. Menolong istri untuk berbakti pada ibunya. Atau sebaliknya. Istri menolong suami untuk berbakti pada orang tuanya. Kan ada. Istri yang mengatakan, Eh suamiku pilih saya atau ibumu. Kan ada yang begitu. Ini gak bisa dipilih lah sahabat-sahabat sekalian. Kalaupun dipilih ya pilih ibulah harusnya. Jadi tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Gak boleh istri mengatakan, Pilih saya atau pilih ibumu. Gak boleh. Sahabat-sahabat sekalian. Gak boleh seperti itu. Justru, Istri tolong suami untuk suaminya bakti sama ibunya. Ayah, abi atau apapun itu. Udah ke rumah ibu belum? Ini kita punya risiko berlebih. Udah kasih uang ke ibu belum? Kayak gitu ya. Harusnya begitu. Atau contoh. Suami istri saling tolong menolong dalam kebaikan. Contoh. Misalnya suami lagi berkonflik sama adiknya misalnya. Istri ini jangan jadi kompor. Aku juga sebel tuh sama adik kamu tuh. Kan ada tuh rumah tangga bermusuhan antara istri dan saudara suami. Ada yang begitu. Justru istri mendamaikan, mengademkan keadaan. Nah itu contoh-contoh lah. Yang dimana pernikahan itu bisa sekina mawata. Warahmat kalau ada kerjasama untuk. Kalau yang pasangannya jatuh si istrinya, pasangan lainnya ingatkan. Kalau berbuat salah, berbuat dosa, ingatkan. Itu maknanya adalah saling tolong menolong kerjasama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan suami korupsi. Contoh. Istri mendukung korupsi. Karena gaya hidup yang terlalu berlebihan misalnya. Sudahlah hidup apa adanya lah. Jangan kita kondisi keuangan minim. Gayanya selangit. Hidup sederhana saja. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan isi kantong. Banyak suami-suami yang korupsi karena gaya hidup istri terlalu tinggi misalnya. Jadi susah seperti itu sahabat-sahabat sekaliannya. Ingatkan suami. Contoh lain. Ingatkan suami untuk mencari kerja yang halal. Ada satu cerita ya. Di zaman dulu orang-orang salih. Setiap kali suaminya berangkat kerja. Istrinya akan mengatakan. Wahai suamiku. Saya ini bisa tahan dengan yang namanya kelaparan. Tapi saya gak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Dengan kata lain. Wahai suamiku jangan korupsi. Kerja yang halal. Kerja yang betul. Dapat uang yang halal. Itu maksudnya. Kemudian Amar Ma'ruf Nahimukar dalam rumah tangga. Kerjasamanya apalagi? Saya ingat mengingatkan dalam ibadah. Baca Quran suamiku. Baca Quran istriku. Sudah hari ini saya belum lihat kamu baca Quran. Coba baca Quran. Seperti itu ya. Dan juga contoh lainnya adalah kerjasama dalam menutup aib. Rumah tangga misalnya. Itu juga bagian dari Amar Ma'ruf Nahimukar. Kita mencegah kemukaran. Suami melakukan sesuatu. Kemudian kita ingatkan dia dan kita tutup aib. Itu juga termasuk dari kerjasama dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemukaran. Baik kita masuk ke poin kedua. Rumah tangga bisa berhasil dengan adanya kerjasama suami istri dalam menunaikan hak dan kewajiban. Harus paham dan harus saling tahu dan harus saling support, saling mengingatkan untuk menunaikan hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan? Secara singkatnya kita bisa lihat dalam surah Anissa 34. Allah SWT berfirman. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atau sebagian wanita. Dan karena laki-laki menafahkan sebagian dari harta mereka. Kemudian ayat itu dilanjutkan dengan, jadi laki-laki disini ya, dikatakan laki-laki itu kewam, pemimpin. Salah satunya dia punya tugas, wajiban menafkahi. Nah itu tuh kita ketemui dalam ayat ini. Kalau wanita apa? Ayat tersebut dilanjutkan. Kalau wanita adalah mereka yang taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, pasti dia akan taat kepada suaminya. Karena kita disuruh untuk taat kepada suami kita selama suami kita adalah menyuruh kepada yang betul ya. Dan kemudian memelihara diri, menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jadi maksudnya adalah perempuan ini perempuan yang bisa dipercaya. Dia menjaga dirinya. Suaminya pergi keluar-keluar. Misalnya suaminya pergi ke kerja ya aman-aman saja. Istrinya adalah istri yang setia. Istri yang bisa menjaga diri, menjaga harta suaminya, menjaga rumah suaminya, menjaga anak-anak suaminya. Seperti itu. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi pahami kewajiban suami yang menjadi haknya istri adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah harta. Kenapa? Perempuan itu punya keterbatasan. Dia ada menstruasi, dia ada hamil, ada nifas, ada menyusui. Dia terbatas. Maka laki-laki itu memberi kesempatan kerja lebih banyak. Dukungan sosial lebih dituntut untuk menafkahi. Seperti itu ya. Jadi disini kita lihat bahwa kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah memberikan nafkah harta. Seperti itu. Oke. Termasuk hak dan kewajiban suami istri adalah, yang harus dipahami adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Kan dalam menikah itu tidak hanya harta, tapi juga ada pemenuhan kebutuhan biologis. Sedua-duanya saling memenuhi. Kenapa? Ini bukan membahas sesuatu yang jorak, bukan ya. Tapi ini sesuatu yang penting juga. Laki-laki itu punya hormon namanya testosteron, teman-teman sekalian. Jadi ada dorongan hormonalnya. Jadi kalau seandainya istri tidak melayani kebutuhan suami, maka dampaknya, kalau secara kesehatan ya suaminya nanti dampaknya nanti akan uring-uringan, akan cepat marah gitu. Nah itu sebabnya termasuk pemenuhan kebutuhan biologis itu juga harus diperhatikan dalam suami dan istri. Juga wanita juga perlu mengenai hal tersebut. Begitu. Terima kasih telah menonton!